Warga SAD di kabupaten merangin hingga kini baru sebagian besar yang telah memeluk agama. Hal tersebut dikarenakan warga SAD yang hidup secara tradisional. Susah untuk meninggalkan kebiasaan turun-temurun yang dilarang oleh syariat agama yang dianutnya. Kami akan terus memperbari informasi Anda melalui program Berita Jek TV lainnya. Selain itu, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui ofisial media sosial Jek TV di bawah ini. Selamat siang dan selamat beraktifitas. Jek TV, inspirasi kita. Keberadaan warga suku anak dalam di merangin dapat dikatakan cukup besar. Setidaknya ada 250 kelompok suku anak dalam atau 1.200 kepala keluarga. Namun sebagian besar warga suku anak dalam tersebut belum mempunyai agama. Mereka masih mempertahankan kepercayaan animisme dan dinamisme. Belum adanya agama yang dianut oleh warga suku anak dalam tersebut. Dikarenakan warga SAD susah untuk meninggalkan kegiatan tradisional seperti berburu, melangun hidup berpindah-pindah sehingga berakibat pada pelayanan terhadap warga suku anak dalam. Melihat semua ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Merangin Marwan meminta kepada penyuluh agama baik di tingkat kecamatan maupun desa agar dapat berperan aktif dalam mengagamakan warga suku anak dalam karena SAD juga bagian dari warga negara Indonesia yang berhak mendapat bantuan pemerintah. Komoditas saat itu bahkan sudah ada yang menikah secara Islam. Nah ini kita lakukan pembinaannya secara perlahan-lahan karena memang untuk mereka ini ketika pindah agama menjadi agama Islam dan itu memang agak berat bagi mereka untuk meninggalkan tradisi-tradisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!